KBIHU Yayasan Asalamah, ya Ketua KBIHU ada Kiaji Arifin Mawardi. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sambutan sekaligus pelepasan Jamaah Umroh Muharram 1444 Hijriah kepada yang terhormat Bapak Kiaji Kasiman Mahmud Deski MAG, kami persilahkan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Waqafa Wa surat wassalamu ala Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sohbihi wa manikdadah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohbihi ajma'inan bapa'at Al-Uqarabun para Kiaji, para alim khususipun domateng Bapak Kiaji Zainuli Zainal Mustafa, Bapak Kiaji Azizuddin, Bapak Kiaji Kavrawi Umar, dan para Kiaji yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati Direktur Owner Al-Bilad Universal Tour and Travel, Bapak Kiaji Ilya Sofyan yang saya hormati para pengurus KPIH Yayasana Salamah, Bapak Bapak Haji Mukor Robin dan seluruh jajarannya yang saya hormati pengurus KPIH As Salamah, Bapak Haji Rupiat dan seluruh jajarannya yang saya hormati para jama'ah Umroh Muharram ini wajahnya berseri-seri ini kelihatan, para semangat ini kelihatannya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiah, amin ya rabbal alamin yang pertama, mewakili pemerintah kota dan kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang tidak terhingga bahwa kita bisa bertemu pada momen pemberangkatan Umroh Umroh Muharram 1444 Hijriah dan momen ini sangat luar biasa karena yang pertama saya melihat heterogenitas dari para jama'ah mulai dari yang muda sampai yang tua mulai dari yang staff biasa sampai ke pimpinan perusahaan baik yang orang biasa maupun dokter dan perawat kalau bidan ada enggak ya? ada juga tapi mudah-mudahan tidak dibutuhkan tapi tetap sangat membantu karena memahami proses-proses kesehatan ini patut kita syukuri terutama kami kantor Kementerian Agama memang selama 2 tahun lebih tidak ada pemberangkatan haji dan Umroh nah ketika bulan Ramadan yang lalu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk bisa melaksanakan Umroh yang pertama dan saya juga hadir untuk ikut bergembira dan merasa bahagia dan sekaligus untuk melepas pemberangkat Umroh Ramadan dan Alhamdulillah sampai Idul Fitri di sana sampai 4 hari atau 3 hari? 24 hari melewati Idul Fitri jadi Idul Fitri nya di sana 24 hari sesuatu yang luar biasa ini termasuk juga Muharram ini Muharram ini sesuai dengan jadwal pemulangan haji ini nanti tanggal 14 baru sampai ke Kota Pekalongan jamaah kita Kota 47 nah ini sekarang masih di Madinah berangkat dari Madinah tanggal 13 Panjenengan sampai di Madinah besok nombor Pak Ustaz Ilyas sampai di Madinahnya ini tanggal 6 ya ini 7 ini berarti kan besok ya waduh ini besok sudah sampai di Madinah jenengan bisa ketemu dengan teman-teman dan saudara-saudara kita yang dari Kota Pekalongan yang kedua perlu kami sampaikan bahwa kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan umroh dan haji terutama ada sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul dari masyarakat setelah 2 tahun tidak bisa memberangkatkan haji tentang umur ini mohon maaf kalau ada teman-teman ya kalau umur kan sudah sudah apa namanya sudah takdir kalau ada teman-teman bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara di rumah kalau umurnya sudah 67 beritahu jangan dibatalkan dulu karena kebijakan pemerintah awalnya sebelum ada covid justru mendahulukan yang sepuh-sepuh yang umur 75 76 80 jadi jangan disuruh membatalkan karena kebijakan pemerintah kalau sudah normal yang didahulukan yang tua-tua sama dengan ketika ada pertanyaan ibu-ibu sudah sepuh umurnya 75 mau daftar haji padahal kan jenengan tahu antrinya 31 tahun 75 tambah 31 tahun umurnya berapa? 31 tambah 75 100 100 eh 106 tahun kira-kira masih hidup apa enggak? masih ya masih ya nah kalau jenengan saklek menjawab mbah umur 75 kalau ditambah 31 itu 106 yowes wassalam mbah jangan begitu karena umur 75 tahun kalau normal haji aturannya biasa dia cukup menunggu 5 tahun bisa berangkat hari ini daftar umurnya 75 tidak tidak perlu menunggu 31 tahun cukup 5 tahun insyaallah bisa berangkat jadi berangkatnya bukan umur 106 tahun tetapi umur 80 tahun jadi ini perlu dipahami ibu-ibu sekalian nah kemudian yang ketiga ada yang memang kita tidak menyadari ini saya melihat banyak yang satu keluarga ini kan sesuatu nikmat yang luar biasa kadang-kadang orang punya duit banyak kalau tidak diusahakan diikhtiari sendiri itu belum tentu bisa berangkat tidak hanya umrah kadang-kadang haji pun belum bisa berangkat kadang-kadang punya duit daftar saja juga belum panjenengan ini bisa berangkat satu keluarga masih bisa melaksanakan kegiatan itu luar biasa nikmat yang luar biasa saya pun berangan-angan satu keluarga bisa berangkat kadang-kadang duitnya sudah ada ini seringnya malah duitnya yang belum ada kan begitu kadang-kadang kesempatan ada duitnya belum ada nah duitnya ada kesempatan tidak bisa jadi panjenengan bisa satu keluarga ada anak ada putu ada keluarga-keluarga terdekat ini saya harapkan ini patut disyukuri patut disyukuri mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermakna di dalam kehidupan panjenengan bisa ikut anak ikut mantu ikut apa ikut keluarga terdekat ini luar biasa nah oleh sebab itu bersyukurlah panjenengan bahwa ini apalagi dibimbing oleh oleh temen kita ustad kita yang berpengalaman ustad Ilyas ini sudah berpengalaman tidak usah khawatir kemudian selanjutnya yang ketiga saya berharap seperti biasa namanya ibadah ya ada pimpinannya kan begitu nanti ustad Ilyas yang sudah biasa untuk memimpin kemudian beribadah sesuai dengan aturan-aturan ibadah yang biasa diajarkan kepada jamaah kita yang terakhir selalu pemerintah memesankan kepada seluruh jamaah haji maupun umrok bahkan pekerja-pekerja Indonesia di luar negeri jaga nama baik bangsa karena begini ibu-ibu sekalian bangsa Indonesia ini terkena dengan bangsa yang santun sehingga menurut penelitian internasional bahwa jamaah yang paling santun dan paling tertib di dunia adalah jamaah haji Indonesia termasuk Pekalongan termasuk Pekalongan 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 karena dulu dipimpin oleh Pak G. Kaprawi sama Pak G. Azizuddin nah ini pernah jadi ini betul selama puluhan tahun terakhir jamaah Indonesia yang terbaik menurut penelitian apa namanya apa penelitian internasional yang nilainya itu 88 84 85 nilainya nilai kepuasan ini nilai kepuasan jamaah dan jamaahnya bisa nilainya bagus itu karena bisa melaksanakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah Arab Saudi yang terakhir yang terakhir yang terakhir ini kelihatannya juga tidak ini menyenangkan kalau membawa bendera la ilaha illallah kalau warnanya hijau itu aman oke kalau dengan membawa bendera la ilaha illallah bendera ini hitam ditangkap gak usah bawa bendera la ilaha illallah bawa bendera asalamah saja jadi ini guyon tapi karena ini ibadah ya kan tidak perlu bawa bendera bawa bendera apa yayasan asalamah saja itulah yang dapat saya sampaikan beberapa hal dan jangan lupa doakan kami yang di pekalongan dan mudah-mudahan kami juga diberi kerikmatan kemudahan dan rizki yang luas oleh Allah SWT khususnya kami kantor kementerian agama agar bisa paling tidak melayani warga kota pekalongan dalam hal urusan keagamaan dan saya berharap panjenengan juga untuk melaksanakan kegiatan umroh ini berjalan dengan baik sehat selalu karena ini ada dokter ada perawat ada bidan sekalian sehat selalu biasanya ibu-ibu ini disini masih lemes tapi ketika nanti melihat Masjid Madinatul Munawaroh itu langsung semangat ibadahnya langsung kuat Madinatul Munawaroh mudah-mudahan sehat selalu dan kembali ke Indonesia ke rumah dan ke keluarga dengan baik, aman, selamat dan tidak ada kurang satu apa-apa